Kita balik ke informasi lain yang memisah seorang karyawan pabrik di Kabupaten Cianjur ditangkap ke polisian sektor Sukaluyu karena mencuri bahan kancing pakaian dalam di sebuah pabrik tempat ia bekerja. Polisi berhasil mengamankan ribuan bahan kancing tersebut dan satu unit mobil yang digunakan pelaku. Sebanyak 12 ribu bahan kancing pakaian dalam diamankan polisi sektor Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Pria yang berinisial AN warga pabrik menundukkan wajahnya dengan tangan terborgol saat dihadirkan di halaman kantor polisi Sabtu Siang. AN ditangkap dan telah ditapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian. Tersangka AN kedapatan mencuri 12 ribu kancing atau pengait bra dari gudang tempatnya bekerja. Di hadapan polisi pelaku mengaku nekat mencuri ribuan kancing pakaian dalam wanita tersebut karena ingin membuka usaha sendiri. Menurut polisi AN telah 2 tahun bekerja di perusahaan pakaian tersebut. Namun menurut pengakuannya baru pertama kali melakukan aksi pencurian tersebut. Penyidik masih memeriksa tersangka untuk mengungkap kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam pencurian 12 ribu kancing tersebut. Jadi tersangka melakukan pencurian dengan cara pertama-tama tersangka mengambil barang tersebut ditumpukan dalam gudang. Dengan cara tersangka mengangkat dan memikul sendiri diam-diam ke dalam mobil. Pada saat mobil itu dia mau keluar, diperiksa lah sama saat pam yang ada di sana. Nah gerak-geriknya pada saat mau diperiksa dia putar balik. Nah balik-balik itu ada kecerigaan, dilakukan pengledahan. Ternyata di dalam bagasi mobilnya ada tumpukan ini. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.